Kita ketahui bahwa APDK Jakarta melayangkan kegugatan terhadap keputusan Gubernur 1517 mengenai adanya revisi UMPDK Jakarta dengan nomor 1345. Kami merasa atau memandang perlu kegugatan ini karena kami butuh kepastian hukum atas ketentuan perundang-undangan dan ketentuan mengenai upah minimum atau ketentuan bertentuan upah minimum yang dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan PP36 tahun 2021. Nah Pak Anies telah menetapkan upah minimum yang pertama 1345 yang sesuai dengan ketentuan. Tiba-tiba berjelang dua atau tiga hari berikutnya beredar informasi bahkan ada perubahan sehingga pada tanggal 16 Desember keluarlah ketentu beredar ya beredar dan kami baru menerima sehingga tanggal 20 Desember adanya perubahan tentang upah minimum provinsi DKI Jakarta dengan nomor 1517. Nah disitu kami memandang perlu ada kepastian hukum sehingga kami berkewajiban untuk melakukan atau mencari kepastian dengan melakukan kegugatan melalui pengadilan tanggung negara. Dan Alhamdulillah kemarin tanggal 12 Juli 2022 PTWN telah mengeluarkan keputusan dan Alhamdulillah kegugatan kami dikabulkan. Dan ini adalah bukan kalah menang, bukan siapa kalah siapa menang tapi ini adalah kemenangan kita bersama bahwa ini adalah ketentuan bersama untuk kita lakukan agar kita mempunyai kepastian yang jelas ya, yang jelas bahwa semua itu ada ketentuannya, semua itu ada aturannya. Oleh karena itu kami sangat menghormati atas keputusan pengadilan tanggung negara dengan dikabulkannya keputusan kami di pengadilan tanggung negara. Gitu kira-kira. Baik, Pak Nurjaman ini kan UMP yang dapat dikatakan ya Pak gagal naik tentu ini akan membawa dampak negatif kepada para penerima gitu. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama PDB Indonesia mungkin akan turun lalu ancaman resesi. UMP ini kan diharapkan untuk bisa menjadi salah satu yang membantu kebutuhan dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Tidak kadang-kadang terjebak oleh UMP itu sendiri. UMP itu untuk siapa? Bahwa upah buruh itu, upah pekerja itu bukan satu-satunya UMP. Masih ada lagi ketentuan yang mengatur upah itu melalui skala upah. Bahwa UMP itu kan diperuntukkan untuk pekerja yang masa kerjanya 0 tahun. Yang hari ini masih melamar, masih ini datang ke perusahaan kami untuk mencari pekerjaan. Itulah upahnya. Nah kami menghargai atas upah untuk karyawan yang telah mempunyai masa kerja yang di atas 1 tahun ke atas. Itu akan diatur melalui skala upah. Nah ini yang membedakan, kadang-kadang kita terjebak oleh bahwa upah itu seolah-olah UMP hanya satu-satunya. Pak Ingmar tahu sendiri bahwa upah itu banyak variasinya, bisa melalui, ada pendapatan lain, melalui skala upah, ada inisiatif, dan sebagainya. Nah kita seolah-olah saat ini bahwa UMP itu hanya satu-satunya untuk menaikkan tarap hidup. Tidak di situ. Oleh karena itu saya yakin tidak akan terganggu terhadap PDB, tidak akan terganggu terhadap kebutuhan masyarakat melalui upah yang saat ini akan dilakukan oleh kita semuanya melalui putusan pengendalian ketahuan negara. Baik. Sama bagaimana tanggapan ada? Tadi Pak Said bilang ini keputusannya berada di tengah bulan, sementara sudah tujuh bulan UMP tersebut diberikan dan kenyataannya adalah mampu untuk memberikan upah tersebut. Bagaimana Pak? Masalahnya kan di awal, kami menyatakan bukan masalah mampu atau tidak mampu, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi yang kami soroti adalah yang kami disini adalah payung hukumnya, regulasinya, ketentuannya, sesuai tidak. Kan dari awal saya sampaikan waktu ketemu Bang, jangankan hanya 10% asal ada regulasinya, ketentuannya ada yang kami terima. Itu satu. Kedua, kenapa ini sudah berjalan selama tujuh bulan pelaksanaan? Kami adalah sadar hukum, kami taat hukum. Ingat, bahwa semula kami mengeluarkan edaran, APINO DKI mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan UMP di Jakarta. Tapi kami setelah konsultasi dengan berbagai pihak, dengan tim hukum kita, bahwa Kepgup ini adalah kebijakan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum. Akhirnya, dan ini yang harus saya laksanakan, akhirnya kami tidak bertabrakan dengan keinginan kami bertabrakan dengan hukum, maka kami membawa lagi kepada para pengusaha untuk melaksanakan UMP sesuai dengan Kepgup 1517, sejalan dengan atau sambil menunggu putusan pengadilan. Nah, artinya kami taat hukum, taat aturan, bahwa ini walaupun kebijakannya menurut kami adalah salah, tapi ini kebijakan pemerintah, kami harus pakai. Nah, kami tahu juga bahwa ini kurang pas ini, regulasi ini. Maka kami melakukan upaya hukum oleh PT WN. Nah, sekarang kemarin, Abang tahu bahwa ini sudah diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu juga mari kita hormati putusan pengadilan tersebut, agar kita bisa ke depan akan lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton!